lalu sebabnya tidak bisa jadi lemah caranya tangi ini yang penting kalau saya mengajikan ini kalau saya sederhana mengajikan ini akhir akhirnya sering sholat mengatakan ayat liyahlika man halaka ambayinati wayahya man hayyanoko ambayinah tugasnya ulama itu jelasnya ayat-ayatnya pengirahan sampai ini tidak berbeda sekarang sampai anda hidup itu tahu alasannya tidak kenapa anda hidup tidak tahu kan kenapa kita masih hidup tidak tahu kenapa anda wujud juga tidak tahu kita pernah tidak ada tahu-tahu ada juga tidak tahu alasannya kenapa yang jelas di luar ikhtiar kita setelah kita katanya punya akal saya bilang lagi setelah kita katanya punya akal terus bilang kita masih hidup karena orang klib destruk karena tidak kena penyakit karena jantung kita normal paru-paru kita normal terus kita bilang hidup jadi kita atas nama kebodohan bilang kita hidup karena jantung kita normal paru-paru kita normal semuanya normal mata kita hidup lalu kapan kita mati setelah jantungnya rusak paru-parunya rusak terus kita mati tapi orang yang sama kalau ada bilang berarti yang menjadikan hidup itu jantung dan paru-paru lalu berarti zaman kita belum hidup itu jantung dan paru-paru harus ada dulu karena itu yang bikin hidup ya tidak juga dulu ya tidak ada juga lalu ya kalau jantung dan paru-paru semuanya normal menjadikan kita hidup berarti jantung dan paru-paru harus wujud dulu-dulu karena itu yang menciptakan kita hidup ya tidak juga yang tidak tahu paling-paling nanti statusnya paru-paru jantung hanya dipakai alat Tuhan untuk menjadikan ada kehidupan yang kita kira ada padahal sebetulnya hidupan ini juga tidak ada karena kita tidak tahu pada pekerjaan ini yang apa-apa ini orang lain apa yang dimana yang tidak semua lalu ada berarti karena tidak bisa dijelaskan coba Anda menjelaskan karena itu apa ada nyawanya nyawa itu di mana terus dia tempatnya di mana mau nyempatnya di jantung suara bisa dijelas nah ketika hidup anda gak bisa anda jelaskan kudunis obanwaya tangi songkok kubur juga gak bisa dijelaskan karena wujud kita datang tanpa diundang dan tanpa ikhtiar kita nanti tangim songkok kubur ya orang angguk ikhtiar sama kan sama-sama ada kesimpulan lillahi robbil alaminah tapi manusia atas nama akal sawangan hidup ini ada alasannya karena kita di tangi ada bapak ibu terus kita jadi wujud lucu kan hidup ini disebut ada sebabnya tapi nanti mati songkok kubur terus tangi menah dianggap gak punya penyebab alasannya sudah dilemah kok kalau menah caranya biaya zaman kita orang anggota caranya biaya makanya kalau suruh balik-balik bilang jika tangi songkok kubur berarti wujudnya nabi adam dan wujud yang sekarang lebih mohal karena tanpa sebab ini tanpa apa? sebab ini apa itu aneh nabi adam sampai sampai ini jadi roh gentayangan bisa apa yang ada diutang, dikasus, diademenan aneh putih aneh wujud yang sekarang karena wujud nanti orang-orang masar wujud dari wujud yang sudah ada sementara wujud kita yang sekarang dari tidak ada manusia itu harus ingat bahwa dia pernah tidak ada dari tidak ada ini menjadi ada adalah ayat bahwa wujudnya dia tidak ihtiharnya dia sendiri karena setan punya pengeran kalau di sini kalau menyembah setan ma asyaduhum khaw kasamawati wal arti walah khaw koan fusihim wawakuntum utakhidal mudilina aduda setan kabuk dewa-dewa nabi apa setan melok gawe langit bumi apa setan gawe awa e-dwe apa apa setan gawe awa e-dwe mesti dikne milah berpenampilan ganteng gerdua wawak kabe wawak kabe wawak kabe umam dikne gawe awa e-dwe milah jadi apa? malah ini tiyang yang pun wujud kalau setan merokok wah berarti setan merah hebat meletih ini yang sudah boleh milah merokok ini tidak hebat kan milah yang apa? suarga lu ini kumun kersanai pengirahan itu setan berapa merokok tidak apa-apa berapa merokok suarga layak terima diatur seperti botol yang mana ya kan? hanya jika anda bilang itu kersanai pengirahan setan berapa merokok berarti setan seperti botol seperti waktu seperti ditoto seperti du berarti setan enggak siapa? siapa? sama dengan kita ada siapa? siapa? alhamdulillah saya am tidak bisa mengerti siapa-siapa terus wujud inna sholati wanusuki wamahyaya wamamati lillahi rabbil alhamdulillah jadi urib mati kulo sedantan ikhtiar kulo namung kagungannya apa? jenenganlah syarikat lampun yang 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 mengatur ini dan dengan keyakinan ini kita diperintah jadi diperintah senarjantan buatan wajib tapi itu filosofi dalam hidup kersananya dengan nombor di dunia pun bar urib kersananya pengiran mati kersananya pengiran ngulau kadang mikir aku mati bar mati jubil kiamat kiamat kesempatan misalnya anda tidak usah khawatir begitu zaman nabi adam nanti bapak amak wesa itu 1 tahun orang protes terlambat menyaksikan dunia karena 7.000 tahun yang lalu 7.000 SM itu kalau menurut penanggalan agama itu 5.000 tahun sebelum masehi dihitung nabi adam 5.000 tahun tahun 2000 sekitar 7.000 tahun padahal yang ramal aku murid dunia mabintan betul aku tahu jadi enak dihitung utang utang beres ini muntah ini dianggap ini muntah ini jadi ini dieleng -eleng kalau saya jantung ilmu ini diakini Islam tapi sampai ulang-ulang kalau sering ini berarti warga selawas selawas itu mungkin karena Allah bisa menciptakan benda yang begitu panas tapi punya daya tahan atusan tahun kemudian dikara discovery malah jutaan tahun yang lalu malah hitungan dinosaurus 400 juta tahun 5.000 tahun sebelum masih tapi dikara jutaan dikara 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 begini saja kalau melihat matahari matahari itu kan bahannya panas sekali ternyata Allah bisa mengelola matahari seawet itu ribuan tahun apalagi melola kita kita ini untuk abadi lebih gampang karena bahannya panas tidak gampang rusak terus gampang direproduksi maksudnya gampang digantikan maksudnya dimasalah misalnya dikara dikara putus gampang misalnya buaya dianggap hewan purba yang terlama manusia hilang misalnya mati anak 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 nabi adam diketahanan sampai ganta ganti orang berarti ada gen adam yang abadi sampai sekarang karena setiap manusia sekarang berarti ada gen artinya Allah memberi contoh betapa Allah bisa mengatur supaya fisik manusia gen ini abadi buktinya adam masih kan pasti diantara jasad kita ada unsur adam tetap punya cara untuk bikin abadi tapi melihat nabi adam mengantikan sampaian kan ada bukti Allah diwicara mengabadi unsur adam karena tidak mungkin dalam diri kita sekarang tidak ada unsur ada sama yang bantau tapi adam yang sekarang sampai sampai ini sampai turunan kobil yang dikatakan 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 kobil lahir di suarga dirabek sampai labudah lahir di bumi labudah gembret habis lahir di bumi rapati ganteng dirabek iklima di bayu lahir suarga kobil tidak terima ngaku cengganteng kok dintok cengganteng cengganteng dintok cengganteng ratrimoy koyok kobil nah tapi tidak pikir ini nabi adam ya raro ben silang ben sedang karena elek kan malah musibah kan saki anak dosa tapi elek double double misalnya keriting keriting elek 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 fikir untuk fikir kan ya memperparah itu elek 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 rabi cengganteng haram saki anak ikan tar popo ujuk ujuk elek banget elek banget jadi ceritakan ngoten wala hasil akhirnya tukaran kobil gak terima pas tukaran dipisah nabi adam anggersing takor rupiah sukses berarti ikhtiari bener ya mau kobil nyemblewet dus kobil seneng buah buah seneng buah buah buat masalah dianggap dianggap simbol wong yang seneng mapan karena ini di buah 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 cukup gedang setan semua buah 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 itu kurban ini kobil tapi yang melarat teman-teman ya keliru itu penuh daging berarti dianggap dianggap ini berarti dianggap berarti dianggap dianggap jadi ada sebuah toriko yang mengharap anak buah makan pitik perkara ini orang itu yang dipanggap ya repot aku terdiri ya repot ya repot aku terus ya repot, berarti rasanya yang makan sama lo tak boleh ini berlebihan kalau ini berlebihan ini biasa aku buat fanatik tapi kan aku rasa seneng makan jadi kan unsur hewani saya kan gak banyak aku rapati seneng makan walhasil akhirnya kobil korbannya gak diterima habil diterima semenjak itu juga akhirnya walhasil kobil mati ini habil jadi makanya konflik wedokan, konflik tertua mental membunuh ya mental tertua pertama peradaban manusia itu dibangun rebutan orang wedok dan saling membunuh ada orang tukaran ke arah itu tradisi terlama ya tradisi terlama itu musyri berbentuk 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 itu tradisi terlama berbentukan di ruang tukaran tradisi terlama itu biasa itu biasa biasa kejadiannya jadi seperti ini berbentuk 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 semacam-macam berbentuk berbentuk semua ibadah kita diikhlas orang lain namun berbentuk dipersembahkan Allah cuma teori ini ada kelemahnya kesannya Allah itu butuh kita kasih padahal kita bisa sholat dengan hidayatnya pengeran iso zakat yang pengeran pengeran kok yang merasa zakat itu pengeran ini benar kita sudah pengeran kita sudah pengeran pengeran berarti lillahi nah jadi lillahi ta'ala ini nakkara tasawuf itu bahwa semua kebaikan kita ini karena Allah karena hidayat Allah nakkara fakih buat kesannya kita yang berbuat lalu kita ikhlaskan tau tapi pertanyaannya kan kita bisa berbuat itu pakai fasilitas apa hidayatnya Allah juga kan nah makanya ilmu tertinggi dianggap tasawuf karena tasawuf ini yang benar-benar lillahi robbil alami tapi fakih juga baik karena orang kan seneng gerai aku alhamdulillah berzakat aku alhamdulillah berzakat itu kan sudah jelas aku yang merosok pelaku ini Alhamdulillah kersananya Allah itu bahasa paling tidak jelas tapi fakih aku alhamdulillah bersolat ya pamer aku bersolat tapi aku ini kersananya kalau kersananya Allah yang dipamer itu tidak jelas ya tapi itu fakih aku alhamdulillah bersolat itu bahasa tidak jelas itu tidak jelas juga bahasa itu itu sebenarnya pahami lain-lain atau sholat ini ini yang keempat kalau ceritanya saya baca di beberapa kitab saya di Umar ini dipanah panah ini ada mata pancing jadi mau melebu ini ditarik sakit mau ditarik apa? sakit sekali ditarik dokter paling canggih pun sakit akhirnya saya di Umar kamu tarik pas aku sholat saya tidak sholat saya lalui tenang pas beliau sholat ditarik tidak berubah berubah saya tidak berubah tidak berubah tidak berubah aku ini mengarepi pengiran ini pengiran itu kan jadi aneh tapi alhamdulillah aku berubah dengan pengiran harusnya biasa jadi python jika berubah misi disini di dia orang-orang orang-orang adalah sfound example sebaik aku yakin uang nakal matahin dulu kan Pak sholat reksa yakin aku si yakin pelenggane ngono jubi semasa sholat tetap siaga ya aku siri nih karena apa Umar di pantai ini Pak sholat aku musuhnya aku ngerti sohabat tuh paling lalih gak pas sholat saya dinalih ke budu tg pas sholat dan alhamdulillah cerita itu gak ada sekarang karena yang sholat lu canggih wah tetap tetap konangan sholatnya paling ngadis konsentrasi penuh menjaga diri sendiri jadi justru aku menunjukkan hebat si idina Umar harus ngerti dalam bahaya tetap sholat sekali sholat dia ada pengiraan tenangan buatan roh bles si idina Usman ya pas diri sekoran rata-rata ulama dulu begitu aku masih rusak pas dia sholat belantar ceblok sampai bajunya sobek omah kopong dikneran loh ditulung siapa saja gak tahu ya dia akan asyik be pengiraan mau soh jadi nih mau soh aku pas mada pengiraan niling lia nih nah tapi kita-kita serah iso kan bayangkan sholat-sholat ke kelas ngantin itu katanya Nabi Muhammad soh paling gurin aku yas ma'u azizu sotrih ke azizil mirjal Nabi Muhammad Nabi Muhammad sholat ini aku singgurin aku ngerti energi yang luar biasa ini aku kudu kesempernya alhamdulillah kita-kita kan sholat biasa saja berarti koblia ya oke badia ya oke sholat ya oke tapi coroh dipateri mau ngurus ngurus hahaha 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 parah-parah sholatnya ini parah sholatirian para sohabat itu menjadi luar biasa bener sampai orang-orang kafir tidak akan menyerang sampai ada sholat khauf itu sampai orang kafir sepakat kamu tidak menyerang Muhammad itu pas naboh sholat sampai akhirnya Allah tidak berusaha untuk sholat khauf sholat dimana separuh sholat juga musuh mereka nabi Muhammad sholat itu lalih sohabat nabi sholat itu lalih akhirnya gini ku dalam sistem keamanan jadi kelemahannya sohabat gini ku akhirnya Umar sholat di depan umum lu lu di depan umum kok bisa lalih kabe mestinya Umar lalih kan makmum ruhin Mustafa yang lalih kabe ini ku lalih kabe tapi mama kok ngarep ini wabulu lu almadjusi ku bisa lewat ya nganti di umar ya selamat mungkin sholat kabe gak sehkati raih soh aku yakin raih soh kalau kena sohkuri si jiwa itu sih nyak-nyak majit semua jawa itu sholat omong ya tenang sih lalu gue sanggapnya barokai pangeran alhamdulillah berarti Umar itu ngarep faham ya abu lulu maju aman berarti seng sholat nasadar itu kabe orang Umar itu kalau Umar itu kalau Umar itu liannya bawa itu enak kecekel tengguri tuh hebat si dinali malah lucu mana mendelingnya ada ya mulai dulu ya ada intelijen namanya jasas dan itu saya tiru dawi si dinali jasas jasas itu ya orang ini mata-mata ya amiral mu'minin orang khawarit itu berambisi betul membunuh anda gak usah sholat jamaah di masjid kita-kita ini menjaga anda di rumah si dinali jawab khisni ajali jadi masjur si dinali ngertikan yang menjaga saya itu ajal saya bukan pengawal presiden kalau saya mati sekarang penjaga gak ada artinya begitu juga aku nak rawa nak rawa mati itu wong niat mati ini aku yura iso sepintas ngendikannya ini hanya klis tapi nambah angin-angin bener saman dulu lagi misalnya pak harto itu prajwit perang mulai dulu mati ini yu ngomah korah pas ketembak musuhi wadah usah uri-puri peper perang khalid bin walid ini aku sohabat paling banyak perang mulai zaman kafir mimpin panglima yang panglima kafir ngelawan perang nabi perang ukhut itu panglima nanti khalid zaman kafir yura kena dipatahin wong islam baman islam berdina perang yura kena dipatahin wong kafir pas mati ini kamar nangis nangis tako ibu tuh nih lu jengan itu aswabu nabi mati kok nangis cung nangis perkara sampai mati wong aku perang semangat bin mati sahit kok malah mati di kamar jadi wong nangis 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 perang wong aku perang semangat bin mati malah kok mati di kamar lu itu ajal maksudnya ceritanya itu ajal hisni ajali yang jadi pengawalku ya ajalku wong putuhnya khalid bin walid putuhnya jaber putuhnya zubar bin awam ini putuhnya udah sering lebuknya diri ini yang gulunin mbah mbae mereka tipak panah sangking ceruhnya panah jari khalid bin walid kalau ini dibuka dulu lah gegerku mabena rumkati tok ini wabena saifin sampai sabina tok sekitar pitong pulau luka lu ini kok ada orang mati kayak ini aku piir jadi tidak artinya bener si idinali si idinali perang tanding berapa kali coba menang terus dia mulai ikut nabi perang terus siapa yang gak tahu perang tanding ini ini ambik markab yang khoibar yang badar gak tahu mati maksudnya si idinali ini mati jadi nanti dibunuh jadi yang mati ini aku itu gak mau ajalku jadi aku gak usah kawal tenang akhirnya subuh itu dipateni sinton abdurrahman bin muljim diang khoa tapi si idinali keyakinannya aku ajal si idinali aku lucu tenang ketika pas dibacok pertama kena pupunya aku ngisor itu ada cerita aku ramah hati akhbaroni khalili an nimid tu yudrobu ala jim jumati hati aku dikandani kajin api matiku dibacok dasiku kora kena ikuku jadi si idinali aku lucu pas dalam keadaanku itu juga kuyen semuanya semuanya memparak pengairan surah kena dikias orang yang mati aku dikandani nabi matiku iya kena sirahku kayak si idinali usman malah-alah si idinali yang lucu dia itu dikepung orang khawarit jelas mau membunuh ada sayyid khasan saya itu apal betul sejarah itu ada sayyid khasan anaknya si idinali ada banyak sohabat si idinali usman dirumah baca koran sekitar corosan ini sekitar duhur duhur akhir diingatkan ya amiral mu'minin kau mau dibunuh sama orang khawarit buat anda keluar dari belakang atau kita-kita ini anda perintahkan untuk melawan mereka pasti kita lawan dan kita pasti menang dari sayyidina usman orang aku ini poso ya poso ya poso ya poso sunan terus saya ngomong aja kalau seperti ini waliwanya hubungannya apa dengan poso sampai dikepung mau nabi ku memetuki aku yang jendela ini wa akhbaroni ya usman satufti rumai ini kamu buka aku dan nabi ketika yang lucu kamu buka jadi artinya aku mati pas maghrib jadi nabi dijabu kau bareng itu akan nanti tebal ya akhirnya beliau tidak melakukan perlawanan sekabudut jadi aku sohabat-sohabat mereka itu biasa tertanam inna solati wa nusuki wa mahya ya wa mahmati kuwe urib ya orang roh sebape saya ini sama yang tak takok kena apa umur yang mau nganti patang puluh tahun kuwe roh sebape orang roh kan kuwe jauh anut dokter anut wong wong kita hidup karena kita sehat kalau anda sehat terus hidup kenapa anda bisa menentukan durasinya kesehatan begini itu bertanya berapa kan yura iso jelas wong wong kerejek sehat tidak urib omongan kok ngono leh ya setelah sehat tuh durasinya berapa kalau anda pintar kan harusnya bisa ngitung ternyata kita tidak pernah tahu kan kenapa ada yang hidup sembilan puluh tahun ada yang empat puluh jadi walhasil kita urib yura roh sebape kita mati yura roh sebape namung roh kabehku lillahi rabbil alamin lalasari kalang mulanya ngedikana ulama 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 urib itu was ibadah mereka kue dadekno ngerti enak iku kershane Allah kue mati yu was ibadah agar kue ridho mereka iku nunjukno kue percaya nyerah ambik kekuasaan Allah Subhanallah wa ta'ala tapi nak urib pemprotes biya Allah matimu protes kue termasuk uang sing dihita biya Allah kue jung mengirakno aku ojo manggun langit bumiku malam yarto bi kodoi walam yasbir ala balai fadyatlu proban siwai wal yakhruz mintakhti arti wasamai jadi wong segera setuju keputusanku ngedikane pengheran ojo nganggep aku pengheran ojo manggun bumiku ojo manggun langitku waloro kue manggun di diusir presiden diusir presiden kue jik iso ngomong bumi ni sapa ngusir ngusir kodora melok gawe ni nah diusir pengheran bernuh bernuh semakin aku mengkono lisa temen siro kabe batetelika seusah mengkono kabe ku lama yuti ku mati kabe seusah urip ku mati ya bola balik nunjukna kamu gak siapa-siapa seorang amerika top ya mati petinju sing kondang ya mati para pembunuh ya nopo mati cara abu bakar apa diobati nonton ya babakren tak udang no dokter ngobain jenang mari tako ane abu bakar lah dokternya ku mati tau rajong so ben ga mati ya sepadoa saya repot kalau nonton abu bakar atau bib amrodo ya abu bakar dokter malah lorok tapi coba tiru ngurah makam jadi tako an tako an kalau si ini kalau udang no dokter lah dokternya ku bisa mati tau rajong dari tako ane ga mati bah ya sepadoa nonton itu rapsa udang mau sok nambani wong nolak mati kok dene abe mati di ya tapi gak gua ilmuwono ya dokter gak pahayu ya sepadoa ya sepadoa semakin aku mengkonduli saat ini siro kabe batu delika sepadoa sepadoa semakin aku mengkonduli saat ini siro kabe yang mal kiamat yang mal kiamat itu pasuna itu dentangek no kabe lelhisab lelhisab walakot kholak nalan teman-teman gawe sopeng yang sunfokokum saat ini siro kabe sapa toro iku yang bitu piro peradalan sapa samawatin dikit itu piro peradalan ngomong otori yakun yang bicara dengan yang kaya lelaki lelaki silahkan dan pengisian pengisian yang yang itu panggupan bersama aku kofilin aku lalik kabel aku itu bawa donyo sak isi ini macem macem itu ratau lalik sistemnya sak rizki ini macem macem ratau lalik mulai Nabi Musa ngek tangklat bapak pangeran kesti kulon itu kepeng tangklat bapak jenengan gak jenengan tenang ngek kaya rizki yang sak donyo caranya biaya terus walhasil Nabi Musa kon duduk watu, watu diduduk pecah, kon duduk mana pecah mana, kon duduk mana pecah mana sampai bimbitu, tengah-tengahnya pecahan terakhir, wana kewan uget-uget lemah, ini aku ya makan ya anak bujo, ya damai jadi Nabi Musa ikanbekannya biaya, manganya konti terus dari pangeran ngerti itu sakwe, ya aku ralali mulai ini ya sudah anak turun kewan sini jenuh watu ini ya anak turun mulai ini kalau nanti cerita pas ngaji hikam ini, ini kita kita korup ketemu pangeran ini aku dawe seyidina alih, dawe sohabat, semua sohabat nanti dawe niku lauku sifal goto, mastad tuyakinan teman-teman yang masyur itu yang masyur rodawe itu seyidina alih umpam masuk benes kiamat aku roh langit bumi, roh malaikat imanku gak tambah dari seyidina alih sangking beda ini secara ilmu nah kok kan tambah sebudi misalnya ya, kalau nyontoknya ini nyata misalnya jenuh ben kalau mati seyidina alih jenuh ben kapundut sedang-dang dari sohabat nanti guyunan ini misalnya malaikat yang langit menceritakan kekuasaan Allah yang langit itu ada zabarjat wah hebatnya kalau zabarjat ada marmer rupanya biru ada giyok wah kalau langit itu hebat ajaib tidak ada yang bumi itu kalau langit itu terkenal saya ada zabarjat, saya ada zamrut saya ada virus, saya ada batu-batu mulia dari sohabat ini sohabat saya dinali dia itu menunjukkan apa malaikatnya ditakok itu menunjukkan apa menunjukkan kekuasaan Allah di dinali ceritakan di bumi itu ada nyamuk ya nyamuk elek ya nyamuk itu cuwili ada bolongan ini ya mateng ya ada ususe ususe ada kumane wah itu seraisa ada orang gawe mesti kekuasaannya Allah akhirnya malaki hati mandu-mandu itu aneh juga itu ajaib juga wah jadi setiap cerita hebat di alam malaikat di alam langit bisa diceritakan hebat di alam bumi karena malaikat ada orang gawe nyamuk dan ada orang gawe cacing dia nyamuk itu selingkuh kan ada alat kelamin itu ada cili alat kelamin itu ada urat itu berapa riburan gak uratnya gajahnya gampang uratnya apa? nyamuk yang mateng enggak uratnya ada orang gawe nyamuk ada orang gawe yang mateng lo misalnya kebek malaikat cocokan malaikat itu mesti gawuk padahannya kan mulai aku ingin di alam malaikat dari sahabat cukup ajat di bumi mulai aku rasa aku ingin jadi api hajid al-bushaami memutar-mutar di langit mulai aku rasa seneng jadi wali yang mungah di langit tapi ini orang gawe gunanya mergung mungah di langit kekuasaannya Allah di bumi kekuasaannya mulai jari 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 lakuk di dunia alam malaikat imanku urat tambah lakuk maksudnya rata babi yang tambah rakeh enggak rapo doa kabel gelaran rohmati Allah kekuasaannya Allah mau diterang lakuk mati kesimpulannya yasihita inna wu halakulisein khadir jari 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 lakuk syifal ghatok mastad tuyakinan bukdunya dibuka keyakinanku urat tambah lalu disebut yatanas zalul amru bainahun narita alamu anna wu halakulisein khadiru anna wu halakulisein ilman jadi Allah lakuk Allah singgawi langit bumi terus wamin al-ardin apa mislak terus yatanas zalul amru sakterusin mulai sampe yang ditimunusonu sekali-kali beda imanamu sekoyok malaikat maksudnya dalam arti nak malaikat bangga delok ajaipe alam malakut kueku dunia bangga delok ajaipe alam abu bumi tapi kueku goblok delok nyamuk itu mau anggap problem itu ngkir nyokot buat ceblek buat nyokot tambah nyamuk mangkel wong tak duduk ayat kok di ceblek jilai mulanya nyamuk nyokot wali rapati minat perkara ini denikku sudah di ayat pengeran tenan tapi nyokot iku semangat perkara ini tak duduk nah kok malah gak paham seperti ini ini disebut innawoha la yastahi ayat riba masalam ma'abak udhutan fama fauqwa macam aku bayang nonton misalnya misalnya pemahat patung contoh gampang pemahat patung orang usah-usah nyawa uang katanya patung gajah itu yang sanggup paling banter butuh patung gede saat ini katanya patungnya nyamuk seukuran nyamuk sekolah yang Amerika Inggris tidak sekolah enak isol gak patung nyamuk masalah nyawa malah ini pengheran gak beri ayat pengheran uang gajah sehingga patung gajah bisa gampang butuh waktu gede patungnya tapi kan patung nyamuk aku nganti muwati gak gue teknologi paling canggih mumpar aku yana telalene kudu bolong piyeng tapi malah ini pengheran nunjuk Allah itu raisin gak ada contoh nyamuk perkara ini dia nunjuk ajaib kekuasaan dia itu ngapa digosih dinali cocokkan sampai malah jibril rencana faham kalau dia nyontok ajaib malam malaku dia nyontok nyamuk faham apa nyontok nyamuk nyamuk nabi musa ada orang kurang pasal dikenangan nyontok yang orang kewan yang mangan di jerawat paham tadi mulai ini ajaib pengheran mulai nabi sulaiman jadi rojo gede nanti dites memperkoros semut nabi sulaiman itu dua pasukan kuda yang hebat barang melintas satu daerah ternyata konvoy semut kenapa konvoy semut itu pengheran ngukur tingkat kearifannya sulaiman ternyata si ketua semut itu ngomong dengan anak buah kualat nam lat yuh nam luth hulu mas hakin akum layah timan akum sulaiman waj nudu hei pasukan semut ayo ganti haluan ini sulaiman sampai kita tidak jalan sulaiman terus sulaiman garo wah sulaiman ratuk tersinggung nabi jalan jalan raro dari sulaiman semut bijak kepenyelamat anak buah rata hija ikudaku masuk aku nabi orang bijak akhirnya sulaiman introduksi hei kuda jangan lewat jalur ini karena ini lintasan semut kamu harus pindah pindah jadi tidak sesuai prosedur awal pindah akhirnya bareng pindah semutnya matur berarti sulaiman nabi tenan mikir keselamatannya semut akhirnya ketuanya semut nether anak nabi tenan pakai hadiah ditomboh semut itu nyolong bubuk raro satu biji gula ini disewak nabi sinton disambut nabi sulaiman perkaranya hadiah satu biji gula dan itu bareng bad nyukain semut menek menek ngantos ilat nabi sinton sulaiman terus didahar nabi sulaiman nangis semut rahmat itu sulaiman jadi tahu menghormati hadiah ini nabi tenan mesti nompok dengan sepenuh hati tapi nabi nyepelek berarti nabi nabi ini kiai kalau salam template sidi rapati didel lho kulau ini sering didik buju kulau ini kisah nyata sampai kudun rimung ini kulau terpaksa cerita mergog lho 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 kadang kundangan tapi dikait 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 10 u kadang sebagian daerah penting dikait halaman tem lho 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 ini sering kulau tumbas beras dik duit itu kudu bawa pangan anak bujuku ben ras sombong duit itu orang melarat jadi duit gede gue cihat duit cilik gue ngilangi sombong kudu bawa pangan ben sebagian dagingnya anak-anakku dikait melarat itu duit jokok pepe untuk salam tampil 1 juta terus lalih 5 ewe 5 ewe itu daging ben ngiling anak kita tahu duit daging tumbuh sang sodak yang melarat itu duit gede gue cihat ya penting kalau duit cihat lagi cihat nanti ini dalam paham itu tidak tiru Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman Sulaiman itu belkis ngutur roja orang itu ukurannya gampang anak Sulaiman tidak hadiah emas kalau silau berarti tidak raja tapi orang silau berarti ini nabi anak Sulaiman nabi nabi raja belkis itu membutuhi emas pirang emas diadai corom diadai ada yang saya dibingkis dibingkis diadai peti yang wapik tidak diadai kuda tidak diadai kereta kereta kuda posisi emas begitu mul nabi Sulaiman nabi roja gelodokan jaran itu tidak emas terus sampah itu tidak emas gelodokannya jaran ada jaran kandangnya jaran berkutusannya belkis tidak emas kereta itu begitu terhormat di pita jubil emas yang Sulaiman di gelodokan jaran meriang segala dia barang mulia ini artinya tidak mungkin Sulaiman seneng emas ada apa jaran mulai meriang mulai lemes waduh mulai nabi Sulaiman mengatakan berkutusannya 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 dari Nabi Sulaiman sebut ini pas mas berkat ini at dificils berkutusannya dan berkutusannya dengan hasil berkutusannya terlalu jantung berkutusannya berkutusannya apa emas itu saya emas kemulia di yang kemulia di yang terkutusannya sekitar gelodokan jantung jaran kuebek masih jatuh senangis gua mulai aku nggak guna nih Mas Hai berikut Nabi Suleman untuk emas pirang-pirang ini nolak tapi untuk hadiahnya semut satu biji gula ditompong marhaban jadi sukan caku Hai Nabi Suleman lucunya menangkannya iya rakan-rakan ibu tiru nih dikne wanggeresok itu jama'an, nanggara jama'an duhur itu senangkannya di teras mecit golek wang paling melarat nih sengen teni jama'an terus dikne lugo takoi miskinan yujayalisu miskinan aku melarat kuek wais podo melarat ya jagungan ini bagi ya dikne jayang kan kan orangnya ngelarat apaan itu untuk nyata menampak tapi Nabi Suleman senangkannya menikmannya miskinan yujayalisu miskinan ayo podo melarat ya apa jagungan itu Nabi Suleman jadi jangan kira di bawah keman Suleman tawa tuh bisa boleh jadi miskinan yujayalisu miskinan ayo podo melarat ya ada jagungannya terjagungan karena anda ini ngerti kabar itu dunia ini Allah subhanahu wa ta'ala anda ini tauhidnya mantap orang melok itu belas lagi itu di duit tolong puluh juta tak melihatnya merasa meletih, mereka merasa itu orang winna sholati wanusuki wa mahyaya wa mahmati lillahi rabbil alamin faham, jadi ini umah kami para nabi ini, Suleman ngonton, orang yang pengaruh ini tetap tawaduk sampai sangking yang tawadukin mempertimbangkan keselamatan yang apa, semut semut, maka ini surat namel surat apa, semut jadi saya ini ada tokoh-tokoh yang menyelamatkan kewan itu saya ini diselamatkan kewan-kewan langkas yang regani larang-larang, Suleman klasi kiat menyelamatkan apa, semut lsm-lsm yang kiat menyelamatkan apa semut buka tanggung-tanggung ngupung sama lagi ini ngelih ngomongi dawe sidin alih lawku sifal khotok, mastad tu yakinan jadi saya ingin ada ayatnya pengaruh saya ingin ada langit sapi itu saya ingin ada semut, ingin ada nyamuk itu bisa menunjukkan ayatnya apa pengaruh jadi disini alih, aku tidak bisa melakukan melakukan langit saya ingin ada ayatnya kekuasaannya apa lawku sifal khotok, mastad tu apa yakinan ость huang jangan peroleh member kemarahan eta apabila saya ingin ada kita ingin ada penganggung bersama sendiri waria makhluk saya ingin memperlukan ini sudah ingin menginginkan ini 보여